Intro Awal modeling itu di 2003 gitu kan Terus habis itu setelah ngejalanin modeling itu Sampai akhirnya coba casting-casting di production house Baru dapet peran figuran, peran ekstra Sampai akhirnya di 2008 tuh baru dapetin peran-peran supporting yang lumayan Signifikan lah gitu Sampai akhirnya dapetin film, terus juga sinetron, iklan, lain-lain-lain Sampai akhirnya jalan sampai sekarang ini Paling gue rasain pada saat beracting sih memang ya Gue bisa mendalami karakter dan gue bisa mengeksplore karakter-karakter yang memang gue dapatkan di Berbagai film yang udah gue jalanin sekarang gitu Dan akhirnya gue bisa belajar banyak sih tentang karakter orang seperti apa Dengan bertemu banyak orang yang baru pun juga itu bisa menjadi modal buat gue untuk bisa Oke orang ini seperti ini Terus pada saat gue dapetin proyek baru ya itu bisa gue implementasikan ke film itu gitu Jadi banyak sih yang gue bisa pelajari dan juga jadi pengalaman yang positif sih buat dalam hidup gue pada saat beracting Sekarang ini sedang mempromosikan film Susi Susanti yang akan tayang 24 Oktober 2019 Terus juga sedang mengerjakan film Imperfect juga Film Susi Susanti ini tentang cinta, tentang cinta dengan bangsa, cinta dengan olahraga, cinta dengan keluarga dan pasangan Makanya tagline-nya pun juga Susi Susanti Love All Dan gue sebagai Alan Budi Kusuma disini memerankan ya memang bagaimana perjalanan cintanya Alan dan Susi pada saat itu di Platnas gitu Mereka berpacaran meskipun sedang menjalani karir sebagai pemain badminton Terus juga bagaimana mereka dibulis oleh media dan lain-lain Dan Love All ini pun juga menjelaskan bahwa pada saat pertandingan badminton Selain wasit pertandingan itu memberikan naba-aba kalau pada saat mau memulai pertandingan itu Ya Love All kosong-kosong gitu Jadi semuanya dimulai dengan posisi yang sama gitu kosong-kosong Kerja dengan olahra itu sangat menyenangkan ya karena memang orangnya itu sangat kooperatif juga gitu Karena kita udah kenal lama juga jadi ya untuk membangun chemistry itu gak dari nol banget gitu Karena kita udah tahu bagaimana kita untuk bekerja sama dengan baik gitu Cuman ya memang di film Susi Susanti ini ya yang pasti kita harus memerankan peran yang berbeda gitu Daripada film-film sebelumnya gitu Jadi kita berkomit memang di pada saat memulai proses workshop dan reading Itu ya memang kita harus benar-benar membuka pikiran dan juga pengalaman baru lagi gitu Untuk bisa melengkapi gitu sebagai Alan dan Susi Terberat dalam film Susi Susanti ini sebenarnya sih memang sebagian besar masalah stamina dan fisik sih Karena memang masalah teknisnya itu ternyata gak sesimpel itu gitu Untuk bermain badminton dengan teknis yang baik Apalagi sebagai atlet itu gesturnya itu udah harus yang benar-benar menguasainya itu pun juga butuh proses gitu Jadi kita workshop untuk film Susi ini kurang lebih kayak hampir 4-6 bulan gitu lah Lumayan lama sih karena memang untuk latihan fisik stamina teknis badmintonnya itu cukup lama gitu kan Tapi itu semua gak sia-sia lah gitu Semua perjuangan itu akhirnya pada saat syuting Ada satu adegan yang menurut gue yang itu yang jadi favorit gue juga gitu Karena gue ngerasain gimana fightnya pada saat pertandingan olimpiade Scene itu benar-benar ngerasain nervousnya kayak gimana Terus juga kerja kerasnya untuk mendapatkan angkanya gitu Jadi itu pengalaman yang gak pernah bisa gue lupain lah Sebenernya gak one on one banget tapi kita kayak bareng-bareng gitu lah Kita ketemuan sama Cisusinya sendiri juga Kita berdua sama Laura kayak nonton bareng Waktu itu tahun lalu Indonesian Open kita nonton bareng sama Kualan sama Cisusi ngobrol-ngobrol Tapi pertama kalinya ketemu langsung ke rumahnya di mereka gitu di Kelapa Gading Sama tim produser terus juga sama direkternya juga gitu Kita coba observasi dan juga lebih mengenal secara casual aja dulu gitu Kayak daily life-nya seperti apa Sesimpel misalnya kayak lagi marahannya tuh kayak gimana sih pada saat itu Terus nervousnya kayak gimana lagi pertandingan gitu Jadi ya ngulik-ngulik aja gitu Apa yang bisa dituangin di dalam film ini gitu Film Susi Susanti ini karena biopic ya memang Gue punya cara-cara tersendiri untuk bisa masuk ke dalam karakter itu gitu Terlebih memang karena Kualan masih ada juga Terus juga gue bisa lebih gampang untuk observasi Mencari tahu gesturnya seperti apa gitu Gue mau pelajarinya ya memang secara garis besarnya memang secara fisik juga Ya tapi untuk mendalami rasa dan karakter itu pun juga harus penting juga gitu Karena biar orang tuh percaya bahwa gue tuh adalah Alan Budi Kusuma di film itu Di kehidupan nyatanya ya gitu pada saat gue ngobrol sama Kualan sendiri Orangnya tuh humoris banget gitu kan Talkative terus juga easygoing gitu Tapi di dalam karakter di film ini ya memang dia bisa juara itu karena Susi Susanti menurut gue gitu Karena Susi ini sangat bertekad keras gitu lah gitu untuk menjadi juara Nah Alan sebenernya juga punya tekad keras untuk menjadi juara Cuman gak se-ngoyo Susi gitu Dia butuh apa ya motivator lah gitu dalam hidupnya gitu ya Akhirnya memang sampai saat ini pun juga mereka berpasangan, berkeluarga dengan sangat harmonis gitu Saling melengkapi, saling support juga gitu Meskipun udah gak jadi atlet, tetep mereka partisipasi di PBSI dan Timnas Indonesia pun juga sangat besar gitu Menurut gue mereka istilahnya kayak pasangan sejati lah buat gue gitu Kualan sih gak pernah sampai menasihatin kayak bener-bener kasih kayak ada quotes-nya dari Alan Budi Kusuma ya Cuman dari mereka sih gue sangat percaya bahwa memang proses itu gak pernah membohongi hasil dari yang kita udah berjuangkan lah gitu Jadi mereka udah berjuang dan menjalankan perjalanan yang sangat panjang sekali Sampai akhirnya bisa mendapatkan prestasi yang luar biasa, membanggakan Indonesia juga Ya akhirnya mereka berdua sampai sekarang ini pun juga bisa menjadi legenda Indonesia dan juga bisa difilmkan ya atas perjuangan mereka gitu Ya yang pasti sih mengenal lebih deket lagi gitu bagaimana perjuangan Susi-Susi Santi Terus juga Alan Budi Kusuma dan juga untuk keseluruhan para atlet Indonesia ya Gak cuman badminton aja tapi yang saat ini selalu memperjuangkan nama Indonesia Ternyata memang segitu besarnya perjuangan mereka gitu untuk bisa mendapatkan satu detail medali ataupun juara gitu Gue ngerasain aja latihan untuk bisa mendapatkan gesture dan juga teknis yang baik aja setengah mati gitu Apalagi mereka yang udah tiap hari berlatih gitu yang bertahun-tahun dari kecil gitu Apalagi Cie Susi dari umur 15 tahun udah masuk ke Latnas Junior Terus sampai akhirnya bisa dapetin juara dunia dan hampir semua gelar udah dapetin Cuman kecuali Asian Games gak dapetin medali emas Itu perjuangannya luar biasa gitu Karena dari proses terus juga segitu detailnya gitu Untuk bisa dapetin teknis-teknis misalnya analisis dari lawan main dan lain-lain gitu Jadi kita harus appreciate sama perjuangan mereka sih gitu Sub indo by broth3rmax